Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbiyatima'in amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salimu taslima biqadri anzo matiza dikafi kule waktin wahin Para pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita berjumpa lagi Untuk bersama-sama belajar Menggunakan kitab al-akhla kulil banin Jus 1 Jus awal kitab al-akhla kulil banin Kita mulai Melanjutkan pada poin yang nomor 20 Bismillahirrahmanirrahim Mustafa Wa koribuhu Yahya Ini kisah Cerita pendek Tentang anak yang bernama Mustafa Dan salah seorang kerabatnya yang bernama Yahya Mustafa Mustafa walatun ghaniyun Lakinnahu mutawadhi'un adhibun La yatakabaru ala ahadin Mustafa adalah seorang anak yang kaya Tetapi Dia Tetaplah anak yang Rendah hati Dan penuh Tata kerama Tidak sombong Kepada siapapun Wa yuhibu Ayyusa'id al-mukhtajin Mustafa suka Membantu Orang-orang yang membutuhkan Wala siyama Iza ghanu min akoribihi Apalagi jika Orang-orang yang membutuhkan itu adalah Masih termasuk kerabatnya Pada suatu hari Mustafa Bertemu dengan Salah seorang kerabatnya yang bernama Yahya Yahya ini adalah anak dari pamannya Sedang menggunakan pakaian yang Sobek Pakaiannya kurang layak pakai Farokkolahu kolbuhu Wadzahaba musri'an ilaman zilihi Wa akho zaminhu sauban jadidan Kemudian Mustafa merasa Hatinya merasakan kasihan Lalu segera pergi Ke rumahnya pulang Dan mengambil Salah satu pakaian baru Baju baru Fasallamahu ilayatihi Ko ilan Tafadzolia ibna ammi Al-Mahbuk Kemudian Mustafa menyerahkan Baju baru tersebut Kepada Yahya Sembari berkata Silahkan saudaraku Iqbal minni hadihil hadiyah Terimalah dariku hadiyah ini Faqabilaha wa'ainahu mamlu'atani bidumu' Kemudian Yahya menerimanya Kemudian Yahya menerimanya Dan kedua matanya Meneteskan air mata Farohan wa sururon Karena sangking bahagianya Wasyaka rohu kasihan ala ihsani Dan Yahya Berterima kasih Sekali kepada Mustafa Lama alima walidu Mustafa Bihal dihil kisah Surra minhu goyata surur Ala musa'ad Jatihi likoribi Ketika Orang tua Mustafa Mendengarkan Atau tahu tentang hal ini Mereka merasa bahagia Karena Mustafa Dengan tanpa paksaan Dengan sukarela Mau Menolong Atau Memberikan hadiyah Kepada Saudaranya Kerabatnya Wa madzahahu Ala khusni akhlakih Dan orang tuanya Memuji Mustafa Atas Bagusnya Akhlak Mustafa tersebut Ya Hal-hal sepele Semacam ini Memang Ketika Kita dengarkan Terdengar sepele Namun Jika kita Mau mempraktekkan Hal-hal kecil Seperti ini Insya Allah Itu akan Semakin Mempererat Persaudaraan Akan Semakin Mengajarkan Anak kita Untuk Memiliki Akhlak yang baik Melalui Cara-cara Seperti ini Memberikan Barang Kepada Saudaranya Dan sebagainya Poin Poin yang nomor 21 Adabul waladi Ma'a khodimihi Adab atau Tata kerama Seorang anak Kepada Pembantunya Atau istilah sekarang Asisten rumah tangga ART Pembantu Pembantu atau pelayan Adalah orang yang Sibuk Di Rumahmu Yurotibu Asasahu Wayunazifu Sahatahu Mereka Mengatur Perabotan rumah Membersihkan Beranda rumah Wayak Nusuh Ko'atahu Wayak Muruhu Abu Kafi Hajati Menyapu Halaman Dan Melaksanakan Perintah-perintahnya Ayah kita Untuk mengerjakan Hal-hal yang perlu Dikerjakan Di rumah Begitu juga Pelayan Perempuan Pembantu Perempuan Fahiyya Allati Tatbahu To'amaka Ia adalah Orang yang Memasak Makananmu Wadagsilu Malabisaka Mencuci Pakaianmu Wadusa'idu Ummaka Fi Ashkhol Iha Dan membantu Ibu Dalam Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Rumah Wadadhabu Kulayau Min Ilasuki Dan Setiap hari Yang pergi Ke pasar Untuk Belanja Keperluan Rumah Faya Maka seharusnya Wajib Bagi Seorang Anak Untuk Bertata Kerama Yang Baik Kepada Para ART Atau Pembantu Baik Laki-laki Maupun Perempuan Fa'idha Amarta Kepadanya Wa'idha Gholatah Falatan Harhu Ketika Pembantu Salah Maka Janganlah Engkau Bentar Bal 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 Nabihu Ala Gholatihi Birifkin Tetapi Ingatkan Atas Kesalahannya Dengan Cara Yang Halus Atau Atau Yang Baik Wasamih Hu Wa'idha Gholit Ta Fakulil Hakikah Walatan Subil Gholatah Ilal Khadim Ketika Pembantu Salah Maka Maafkanlah Dan Ketika Ternyata Yang Salah Adalah Engkau Maka Katakan Yang Sebenarnya Jangan Melimpahkan Kesalahan Kepada Pembantu Ketika Engkau Memanggil Mereka Dan Mereka Tidak Langsung Menjawab Maka Jangan Buru-buru Marah Karena Barangkali Memang Mereka Belum Mendengarkan Panggilannya Parubamah Wa Ma'durun Atau Barangkali Karena Masih Sibuk Mengerjakan Sesuatu Hal Yang Lain Atau Misalkan Masih Ada Untur Yang Lain Wahdhar Antadribahu Dan Janganlah Sekali Takutlah Engkau Janganlah Sekali Untuk Memukul Atau Mengumpat Atau Meludahi Wajah Mereka Para Pembantu Tersebut Fala Ya'amalu Zalika Illal Waladus Sayyi Ul Akhlak Karena Yang Mengerjakan Hal-hal Jelek Tersebut Adalah Juga Anak-anak Yang Jelek Akhlak Al-Ladzi Yubhidhuhu Jami Onnas Yang Mana Dibenci Oleh Hampir Seluruh Manusia La Tajelis Ma'al Khotim Janganlah Duduk-duduk Bersama Para Pembantu Walatukal Limhu Ila Bikodril Hajah Dan Janganlah Berbicara Banyak Kepada Mereka Kecuali Hanya Sekedar Kebutuhan Saja Walat Tamzah Ma'ahu Kailah Nyatajar Ro'a Alaika Dan Janganlah Bersendagurau Dengan Mereka Supaya Mereka Tidak Istilahnya Berani Dengan Kita Autas Ma'amin Hu Kalaman Ghoirola Ikin Atau Jangan Sampai Kita Mendengarkan Kalimat Kalimat Yang Kurang Patut Dari Mereka Jadi Ketika Kita Memiliki ART Maka Sudah Barang Tentu Ada Akhlak Akhlak Yang Harus Digunakan Ketika Menghadapi Mereka Salah Satunya Adalah Dengan Selalu Berbicara Atau Memerintahkan Dengan Cara Yang Baik Ketika Salah Diingatkan Dengan Cara Yang Baik Dan Juga Jangan Sering Nongkrong Nongkrong Atau Bersendaguro Dengan Mereka Poin Yang Nomor 22 Al-Waladul Mu'zi Anak Yang Sering Menyakiti Orang Lain Kanali Ahadil Agniyak Waladun Syarisul Akhlak Ada Seorang Kaya Yang Memiliki Anak Yang Jelek Akhlak Fakhurun Binafsihi Mulaun Bi'idai Ghoyrih Walasi Yamal Khodamu Anak Itu Suka Menyembungkan Dirinya Sendiri Dan Senang Menyakiti Orang Lain Apalagi Kepada Pembantunya Berulang Ulang Kali Ayahnya Menasehatinya Tetapi Dia Tidak Mau Mendengarkan Sama Sekali Nasihat Tersebut Pada Suatu Hari Ayahnya Berkata Kepadanya Isma'ya Isma'ya Bunaya Kamala Tuhibu Ayyuk Ziyaka Ahadun Fala Tuhdi Ghoyrok Dengarkan Wahai Anakku Seperti Halnya Engkau Tidak Mau Disakiti Oleh Orang Lain Maka Engkau Juga Jangan Menyakiti Orang Lain Menyakiti Menyakiti Orang Lain Itu Adalah Hal Yang Sangat Jelek Sangat Terjela Wa Yadullu Ala Su'id Tarbiah Dan Itu Menunjukkan Bahwa Engkau Memiliki Pendidikan Yang Jelek Wahdarkullal Hadari Antuhinal Akdam Dan Benar Benar Takutlah Engkau Untuk Menyakiti Para Pembantu Wa Tatakab Baru Alaihim Dan Jangan Sombong Kepada Mereka Fahum Basharun Misluna Wayasy'uruna Misla Su'urina Karena Para Pembantu Itu Juga Manusia Seperti Kita Yang Memiliki Perasaan Seperti Kita Juga Ketika Anak Ini Mendengarkan Nasihat Ayahnya Pada Waktu Ini Tiba-tiba Hatinya Memerasakan Bekas Atau Membekas Sekali Nasihat Itu Kepada Hatinya Kemudian Anak Tersebut Bertawbat Dari Kebiasaan Buruknya Dan Membagusi Akhlaknya Menjadi Baik Dan Belas Kasih Kepada Para Pembantunya Dan Tidak Lagi Menyakiti Mereka Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Pendidikan Akhlak Ini Adalah Pendidikan Yang Tidak Bisa Hanya Diajarkan Melalui Lisan Diucapkan Tiap Hari Tapi Pendidikan Tentang Akhlak Ini Adalah Pendidikan Tentang Kebiasaan Maka Sedari Kecil Kita Usahakan Anak-anak Kita Anak Didik Kita Kita Berikan Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Mulai Dari Hal-hal Terkecil Sampai Hal-hal Yang Besar Insyaallah Dengan Begitu Anak Akan Hingga Dewasanya Akan Tetap Memiliki Akhlak Yang Baik Baik Pemirsa Yang Dirahmati Allah Hari Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Di lain Waktu Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Kami Saya Mewakili Dan Juga Para Kru NUTV Kota Madiun Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Mohon Maaf Lahir Dan Batin Semoga Kita Semua Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shoulders Terima kasih telah menonton!